Oke, ma, amal ibadah inilah kan berarti yang akan menjadi bekal kita ke akhirat kelaknya, ma. Betul. Yang namanya bekal, mungkin ma bisa jadi ini habis sebelum sampai perjalanan, habis sebelum sampai tujuan, nah mungkin kan bekal kita untuk akhirat bisa habis, ma. Bisa. Kalau misalnya kita beramal tapi diomong-omong, rontok. Niat kita sholat biar dipuji sama orang. Begitu dipuji, habis. Rontok. Kita sedekah, diomong-omong biar dipuji sama orang. Aduh, bedudermawan banget. Girang, hidungnya megar. Habis. Karena itu yang kita tuju. Ya ayuhal dajina amanu latu betilu sodakotikum bil mani wal adha. Kalladi yunpiku malahu ri'a an-nas al-baqarah 264. Hei orang yang beriman. Jangan kalian batalkan. Jangan batalkan para sedekahmu. Dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang menerima. Seperti orang memberi tapi riak, pamer. Pengen dipuji orang. Kalau ada kameramen. Wah, ini. Ada yang rekam. Maaf, udah habis. Pas udah kamera mati, udah habis. Iya. Karena gak disorot. Bisa. Gak dipublikasikan. Itu yang mau betul-betul kita nanti hilang dan gak kebawa. Itulah yang perlu tanyakan. Sangat jelas dah babanya. Amalan kita apapun. Kalau pengen dipuji oleh orang. Rontok. Pakai G. Kalau-kalau aku berorontok. Udah rontok. Udah rontok. Udah rontok. Rontok. Makanya jangan songong jadi orang. Semua karena Allah. Udah rontok. Udah rontok. Udah rontok. Udah rontok.